Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini cukup panas cuacanya. Udara dan cuaca yang berubah-berubah semata-mata. Tetapi kita tetap terus setia melayani Tuhan. Dan setia mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita sudah masuk di minggu ketiga pada bulan Februari 2021. Begitu cepat waktu berlalu. Tidak terasa. Kita sudah mau memasuki lagi dalam beberapa bulan. Sudah mau memasuki hari Paskah lagi, perayaan Paskah. Praise God. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada siang hari ini. Bapak, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari di luar engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tanpa pimpinanmu, tanpa pimpinanmu, Bapak. Oleh sebab itu, kami perlu engkau, Bapak, untuk memimpin kami. Untuk menuntung kami kepada seluruh kebenaran itu, Bapak. Kepada jalan kebenaran itu, Bapak. Untuk menolong kami, ya Bapak. Untuk memimpin di setiap langkah kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Melayakan kami, Bapak, untuk boleh masuk ke dalam hati, Rat Tuhan, untuk menyembahmu dan memuji-Mu, Bapak. Ampuni kami, Bapak, atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Baik itu lewat perkataan, fikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat. Ampuni kami, Bapak. Kami mohon belas kasihanmu, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman. Lewat kebenaran firmanmu, Bapak. Dan biarlah Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus kebaktian mission dengan darahmu, darah anak domba. Dengan kuasa roh kudusmu, Bapak. Pagari, Bapak, luar dalam, Bapak, dengan pasukan melekatmu, Bapak. Penuhi dengan kuasa roh kudusmu di setiap ruangan, Bapak. Dan penuhi, Bapak, dengan hati ratmu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kuduskanlah kami, Bapak. Bersihkan kami dari segala kenajisan, dari segala kejahatan, dari segala dosa-dosa kami, Bapak. Bersihkan kami, Bapak. Agar kami boleh layak untuk datang menyembahmu dan menguji-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji langkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Oh sana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian bersama keluarga ku. Kita melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun mereka belum ada, tetapi kita sudah berdoa bahwa mereka akan melayani Tuhan bersama-sama. Haleluya, praise God, thank you, Lord, thank you, Jesus. Tapi datang di hadiahmu Dalam satu kasih Dengan bersihimu Dengan bersihimu Berjanji Berjanji Setia sampah kaki Mengasihimu Tuhan Tuhan Kami datang di hadiahmu Tuhan 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bagi kami kalah segalanya. Bagi kami kalah segalanya. Seliriki aku, lihat hatimu. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahatanmu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang semuanya bagimu. Seliriki aku, lihat hatimu. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahatanmu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersenyi bagimu. Tak ada yang tersenyi bagimu. Yang tak ada yang tersenyi bagimu. Seliriki aku, lihat hatimu. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku kenal setia. Seliriki aku, lihat hatimu. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahatanmu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersenyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku kenal setia. Telah ku lihat kebaikanmu. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati, aku tetap setia Kau dapati, aku tetap setia Ku mau setia, ku mau setia Selidiki aku, selidiki kami Tuhan Ku mau setia, ku mau setia Mengasihimu Tuhan Melayanimu Tuhan Ajak kami Tuhan Tetap setia 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 Kepadamu Tuhan Ku mau setia Ku mau setia Setia Haleluya Haleluya Kepadamu Tuhan Haleluya Puji Tuhan Praise God, praise God Kita akan memuji Tuhan Dan meninggikan Tuhan Di tempat Maha TG Haleluya Kepadamu Tuhan 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 Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah teruk Yesus mengikandaku Menolongmu ramai Wadis tersebut selalu Ketika bersama Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah teruk Kita nyanyikan lagi ya lagu ini dengan sungguh-sungguh Yesus menginginkan aku bersinah baginya Dimanapun ku berada Jangan ku menyerangkannya Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah teruk Yesus menginginkan jatuh Menolong orang lain Panis dan sopan Panis dan sopan selalu Ketika bersama Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Aku bersinah terus Ku mahu Tuhan Ku mahu Tuhan menolong Ku menjaga hatiku Ku mahu Tuhan menolong Ku menjaga hatiku Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah terus Amin Ku mahu Tuhan menolong Ku menjaga hatiku Agar bersinah Dan bersinah Seperti Tuhan ku Amin Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah terus Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Bersinah, bersinah Itulah kehendak Yesus Bersinah, bersinah Aku bersinah, bersinah Aku bersinah terus Aku bersinah terus Aku bersinah terus Amin 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 Bersinar dan bersinar Tuhan mau kita tetap bersinar Bersih dan bersinar Amin Haleluya 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 Bersinar Haleluya Praise God Ada Ada satu Sobatku Yang setia Tak pernah dia Tinggalkan diriku Di Waktu aku Susah Waktuku Sendirian Dia Selalu Menemani Diriku Ada Satu Sobat Ada Satu Sobatku Yang setia Tak pernah dia Tak pernah dia Tinggalkan diriku Di Waktu Aku Susah Waktuku Sendirian Dia Selalu Menemani Diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur Hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur Hatiku Namanya Siapa Namanya Yesus Amin Namanya Yesus Namanya Yesus Yang menghibur Hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Yesus Nama Nama Yesus Yang menghibur Hatiku Nama Yesus Yang menghibur Hatiku Amin Nama Yesus Yang menghibur Kita Amin Haleluya Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Praise God Haleluya 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 Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Sebuah Jalan Mu Ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Dan ku tak percaya Menghadapi semua Tapi ku menerti sekarang Kau tolong padaku Ini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanaku Tapi ku menerti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Walau lu tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanku Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Hati menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku menerti sekarang Tuhan Tuhan Hati menderita Hati menderita Dan ku merasakan Kau merasa menghindar rencanamu Tapi ku menerti sekarang Kau tolong padamu Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tapi ku menerti sekarang Kau tolong padamu Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tapi ku menerti sekarang Kau tolong padamu Kau tolong padamu Kau tolong padamu Kau tolong padamu Oh Yerushalayim, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Yerushalayim, kota mulia, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Oh Yerushalayim, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Yerushalayim, kota mulia, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah. Tuhanku datanglah. Bahwa saya masuk sana. Haleluya. Haleluya. Bahwa kami Tuhan. Masuk rindu kesana. Masuk rencanamu. Masuk rencanamu. Yerushalayim baru. Kota mulia. Bahwa kami Tuhan. Masuk rencanamu. Masuk rencanamu. Masuk rencanamu. Yerushalayim baruimu. Kota mulia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tunduk di hadiratmu Tunduk di bawah kaki Tuhan Dan tunduk kepada firmanmu Bapak Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman itu Bapak Kami mau menjadi teladan bagi firman itu Bapak Tolong kami Bapak Kami perlu Tuhan untuk memimpin kami Tolong kami Bapak Penuhi dengan hadiratmu Bapak Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tanganmu Haleluya, haleluya Amin, amin, amin Shalom Bapak Ibu Welcome back to Missions and Prayer House Praise God We are so blessed We are so blessed And we are so blessed to be back in the house of God Praise God Haleluya, puji Tuhan Puji Tuhan Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu ketiga Pada bulan Februari Tahun 2021 Begitu cepat waktu berlalu Saudara, tidak terasa Kita sudah mau memasuki lagi pertengahan tahun Begitu cepat Tanpa kami merasakan Perubahan-perubahan waktu yang begitu cepat Semua Semua hanya karena kemurahan Tuhan Amin Puji Tuhan Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan Firman Tuhan pada hari ini Dan firman Tuhan pada hari ini Diambil dari Roma Roma fasal 1 Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 Jadi Roma fasal 1 Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 Kalau saudara juga mau bacakan sama-sama Kita sama-sama mau belajar Di setiap kebaktian mission Kita mau sama-sama belajar Firman Tuhan Belajar Karena Tuhan yang akan mengajar kita Dan Tuhan yang terus menolong kita Untuk boleh mengerti Setiap Pengajaran firman Tuhan yang sudah diberikan Kepada kita oleh Tuhan Amin Puji Tuhan Baik kita akan membacakan firman Tuhan Saya persilahkan untuk yang membacakan Firman Tuhan pada sore hari ini Terambil dari Roma 1 ayat 16 dan 17 Dari perikub Injil itu kekuatan Allah Ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Ayat 17 Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan Memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Amin Haleluya Puji Tuhan Orang benar akan hidup oleh iman Amin Puji Tuhan Firman Tuhan Semesta alam Semesta alam Baik kita akan mau Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-16 Roma 1 ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Kita bacakan lagi ayat yang ke-16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kepada setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Tetapi juga orang Yunani Ya jadi di ayat yang pertama Ah sorry Ayat yang ke-16 Di situ Tuhan berkata ya Rasul Paulus sudah mengajar ya Tuhan memberikan dia hikmat dan pengajaran yang mana dia harus menulis Semua pengajaran itu Di situ dikatakan di ayat yang ke-16 ya Bahwa setiap orang percaya Setiap orang percaya yang memiliki iman Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Bahwa kita harus benar-benar memperhatikan ya Apa yang kita miliki iman yang kita miliki itu Kita harus memperhatikan dengan serius ya Dengan benar Kita mau bacakan lagi ayat yang ke-16 Ayat yang ke-16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Ya di situ dikatakan ya Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Jadi Rasul Paulus Betul-betul dia sangat memperhatikan ya Betapa pentingnya iman Betapa pentingnya iman Eh seseorang untuk memiliki iman itu Jadi di situ Rasul Paulus pun Mengalami Merasakan semua itu Bahwa dia juga mau mengingini ya Bahwa dia mau memiliki iman yang teguh itu Dan selanjutnya bacakan lagi ayat 16 Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang percaya Jadi Injil adalah kekuatan Allah Jadi Injil itu Sebagai satu anugerah ya Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah Jadi Injil itu pemberian Allah Pemberian Tuhan kepada kita Umat manusia ya Jadi Injil itu adalah Kabar baik Injil itu adalah berita sukacita Kabar baik bagi dunia Bagi umat manusia Bagi orang-orang percaya Jadi Injil itu adalah kabar baik Injil itu adalah berita sukacita Berita baik Berita sukacita Kabar baik Ya Injil itu adalah kekuatan Allah Artinya Tuhan berkuasa ya Lewat Injil itu Tuhan yang memegang Kuasa lewat Injil Yang kita beritakan Lewat Injil yang Rasul Paulus beritakan Jadi Tuhan itu memegang kuasa Ya lewat Injil itu Karena Injil adalah kekuatan Allah Jadi disitu Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah Ya Jadi Injil itu penuh dengan Kuasa Injil itu penuh dengan Daya Apa itu Daya Daya tarik ya Jadi penuh dengan kuasa Jadi disaat Injil diberitakan Maka banyak jiwa yang akan mengikuti Banyak jiwa yang mau mendengarkan Ya Di saat Injil sedang diberitakan Oleh sebab itu Rasul Paulus Mengajar ya Dia memberitakan Injil itu Kekuatan Allah Injil Kekuatan Allah itu Dia memberitakan Mengenai Injil itu Kita teruskan lagi ke Ayat yang ke-17 Ayat 16 Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Jadi artinya Pemberitaan Injil itu Bukan hanya untuk Orang Yunani Atau orang Yahudi Tetapi untuk semua Jadi untuk orang Yahudi Juga untuk orang Yunani Jadi Both Jadi semuanya ya Injil harus diberitakan Kepada seluruh bangsa Jadi Injil itu harus diberitakan ya Bukan hanya orang Yahudi Tetapi orang Yunani juga Jadi artinya Injil harus diberitakan Kepada seluruh manusia Kepada seluruh bangsa Ya karena itu Rasul Paulus harus pergi Untuk membawa Injil Ya pemberitaan kabar baik itu Ya kepada Umat-umat Tuhan Kepada Seluruh umat-umat manusia Ya bangsa-bangsa Injil harus diberitakan Oleh Rasul Paulus Oleh sebab itu Rasul Paulus Juga harus Menaruh seluruh kehidupannya Untuk memberitakan Injil Ya Yaitu Injil Kekuatan Allah Itu Rasul Paulus harus Memberikan seluruh hidupnya Untuk Membawa Injil itu Sampai ke ujung bumi Dan kita mau teruskan lagi Ke Ayat yang ke-17 Ayat ke-17 Sebab di dalam Di dalamnya Belang lagi Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak Dari iman Dan memimpin kepada iman Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi di ayat yang ke-17 Disitu dikatakan ya Bahwa Sebab ada tertulis Bahwa orang benar Akan hidup oleh iman Jadi kita mau bacakan lagi Ayat ke-17 Ayat ke-17 Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Jadi di dalam Injil itu Nyata kebenaran Allah Jadi di dalam Injil itu Ada kebenaran Jadi tidak ada yang tidak benar Tetapi Hanya ada kebenaran Di dalam Injil itu Oleh sebab itu dikatakan Sebab itu Di dalamnya Hanya ada kebenaran Jadi artinya Injil kekuatan Allah itu Hanya ada kebenaran Seluruh kebenaran itu Ada di dalam pemberitaan Injil itu Injil kekuatan Allah ya Jadi teruskan lagi Yang Belum lagi Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Jadi Injil itu Yang memimpin ya Kepada seluruh kebenaran itu Injil itu memimpin kita Dari iman kepada iman itu sendiri Jadi Injil yang memiliki Sesuatu yang Menarik Membawa Membawa kita untuk kepada Iman itu Dan teruskan lagi Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi disitu dikatakan Bahwa kita itu sebagai Siapapun yang menjadi orang benar Dia akan hidup oleh iman Karena disitu dikatakan Sebab orang benar hidup oleh iman Jadi kalau kita memang Adalah orang benar hidup di dalam kebenaran Maka kita akan hidup oleh iman itu Iman di dalam Yesus Kristus Jadi iman di dalam Injil Allah Iman di dalam Kekuatan Injil Allah Jadi itu Artinya kita memiliki iman Ya Hidup oleh iman Jadi orang benar Hidup oleh iman Karena tidak bisa Kalau kita Tidak hidup dengan iman Itu kita tidak bisa Mempercayai Bahwa Tuhan Bahwa Injil Allah itu Benar Karena kita harus memiliki Iman yang benar Jadi kita harus memiliki Iman yang Kokoh Iman yang teguh Untuk boleh mempercayai Bahwa Injil Allah itu Benar Bahwa Injil Allah itu Ada Nyata Gitu loh Jadi kita harus memiliki Iman yang Teguh Iman yang Benar ya Jadi karena orang benar Hidup oleh iman Disitu dikatakan orang benar Hidup oleh iman Jadi artinya kita harus Hidup oleh iman Karena kalau tidak Dengan iman itu Maka kita tidak akan Percaya bahwa Tuhan Yesus Sudah mati Untuk kita Bahwa Tuhan Yesus Sudah Memberikan Injil ini Sudah Tuhan Yesus yang sudah Melakukan Semua Injil Allah ini Bahwa Tuhan Yesus yang Membuat Injil Allah ini Bapak yang sudah Melakukan semua Lewat anaknya Jadi Injil Allah Adalah kekuatan Allah Injil Allah Itulah kekuatan Allah Jadi kita harus memiliki Injil Allah Injil Tuhan Ya Injil Kristus Kita harus memiliki Injil Kristus Karena itu Injil itu adalah Kebenaran Adalah kebenaran Adalah iman Di dalam kebenaran itu Jadi kekuatan Allah Dimana Injil itu adalah Kekuatan Allah Ya Jadi biar bagaimana Kita harus memiliki Iman yang teguh Iman yang Tidak pernah Jatuh bangun Ya Kalau kita memiliki Iman yang jatuh bangun Maka kita akan Menjadi lemah Dan kita Tidak akan memiliki Iman yang benar Iman yang teguh Iman yang kokoh Karena iman perlu Perbuatan Ya Tanpa perbuatan Maka kita tidak Memiliki iman Jadi disitu dikatakan Di dalam Firman Tuhan Dikatakan Tanpa perbuatan Kita tidak Memiliki iman Jadi kita harus Memiliki iman Lewat perbuatan Ya Jadi perbuatan itu Di saat kita Mendengarkan firman Lewat pendengaran Maka Kita mengerti Firman Tuhan Jadi ada perbuatan Ya Lewat iman Iman itu harus Ada perbuatan Karena iman Tanpa perbuatan Maka iman itu Mati Ya Jadi kita harus Memiliki iman Dengan perbuatan Jadi iman harus Ada perbuatan Supaya iman Itu hidup Karena kita harus Memiliki iman Yang hidup Bukan iman Yang mati Jadi kita harus Memiliki iman Yang benar Iman yang hidup Iman dengan Perbuatan Iman disertai Dengan perbuatan Jadi bukan Hanya iman Oh imani saja Saya sering dengar Orang berkata Oh diimani saja Diimani saja Tetapi tidak ada Perbuatan Hanya diimani saja Lalu perbuatannya Tidak ada Nah itu artinya Iman kita mati Karena iman Iman tanpa Perbuatan Iman itu mati Jadi kita harus Memiliki Iman Disertai Perbuatan Supaya iman Itu hidup Iman itu Tidak mati Karena iman Yang benar Di sini dikata Di ayat 17 Dikatakan ya Sebab orang benar Hidup oleh iman Jadi Kita harus memiliki Iman yang Disertai Dengan perbuatan Bukan iman Hanya Bicara iman Lalu tidak ada Perbuatan Ya jadi iman itu Juga bukan iman Bodoh-bodoh Banyak orang Memiliki iman Yang bodoh-bodoh Hanya berbicara iman Kita harus memiliki Iman Kita harus Imani Apa saja Diimani Loh Diimani Diimani Tapi tidak Diperbuat Tidak dilakukan Tidak ada Perbuatan Jadi itu pun Tidak akan Berarti Di saat kita berkata Imani saja Atau Kita harus Memiliki iman Tetapi Kita tidak Berbuat sesuatu Atau Kita tidak Bertindak Sesuai Dengan firman Tuhan Maka Iman itu Mati Kita tidak Memiliki iman Yang teguh Kita tidak Memiliki iman Yang kokoh Seperti Rasul Paulus Berkata Bahwa Dia pun Sedang Menjalani Iman itu Dia memiliki Iman Yang Menurut Firman Dia harus Menjalani Iman itu Dengan perbuatan Jadi dia Tidak bisa Hanya Berkata Iman Memiliki Iman Lalu dia Tidak Melakukan Apa-apa Jadi Iman Tidak Disertai Dengan Perbuatan Dia Tidak Bisa Membuat Sesuatu Tanpa Iman Dengan Perbuatan Jadi Iman Harus Ada Perbuatan Jadi Kita Berkata Iman Seperti Mau Disembuhkan Banyak Orang Berkata Imani Saja Kalau Imanmu Percaya Kamu Pasti Sembuh Iya Memang Betul Kalau kita Percaya Kamu Pasti Sembuh Tetapi Iman Juga Itu Harus Di saat Kita Percaya Bahwa Kita Pasti Sembuh Kita Harus Bertindak Kita Harus Melakukan Artinya Kita Harus Ada Tindakan Bukan Hanya Berbicara Oh Ya Pasti Sembuh Tetapi Di dalam Hati Tidak Percaya Nah Kalau Di dalam Hati Tidak Percaya Artinya Iman Tanpa Perbuatan Jadi Iman Itu Juga Mati Artinya Kita Tidak Bisa Sembuh Juga Dari Sakit Penyakit Itu Jadi Banyak Orang Berkata Mujisat Itu Ada Mujisat Memang Ada Tetapi Artinya Mujisat Tidak Ada Seterus Menerus Mujisat Hanya Terjadi Di saat Tuhan Mau Membuat Mujisat Itu Jadi Mujisat Terjadi Karena Di saat Mujisat Ada pun Orang Tidak Percaya Jadi Artinya Tuhan Juga Tahu Caranya Untuk Membuat Mujisat Itu Tuhan Tahu Waktu Dan Tempat Untuk Melakukan Mujisat Jadi Tidak Semata Mata Apa Yang Kita Fikirkan Di mana Mana Ada Mujisat Tidak Sudara Jadi Itulah Semua Ada Di dalam Iman Kita Jadi Iman Yang Teguh Iman Yang Kokoh Iman Yang Betul Betul Disertai Dengan Perbuatan Maka Itu Adalah Iman Yang Hidup Bukan Iman Yang Mati Karena Iman Tanpa Perbuatan Maka Iman Itu Mati Jadi Apalagi Di dalam Kita Menghadapi Covid Ya Dari Tahun 2020 Itu Banyak Orang Berkata Kita Harus Kita Memiliki Iman Kenapa Kita Harus Takut Dengan Covid Ini Kita Memiliki Iman Tetapi Kita Juga Harus Tahu Bahwa Di Saat Ada Bahaya Kita Juga Harus Tahu Bahwa Tuhan Yesus Juga Di Saat Ada Bahaya Mau Menyerang Tuhan Yesus Dia Menghilang Jadi Artinya Tuhan Yesus Pasti Memiliki Iman Yang Teguh Artinya Bukan Dia Menghilang Karena Dia Tidak Memiliki Iman Dia Memiliki Iman Yang Teguh Tetapi Dimana Ada Bahaya Kita Harus Menghilang Menghindar Dari Bahaya Itu Karena Itu Adalah Iman Yang Benar Karena Kalau Iman 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 Bodoh Bodoh Itu Sudah Tahu Ada Bahaya Tetapi Masih Juga Menantang Bahaya Itu Itu Namanya Iman Bodoh Bodoh Iman Yang Tidak Disertai Dengan Kebenaran Jadi Iman Itu Hanya Di Dalam Fikiran Kita Iman Itu Hanya Di Dalam Keinginan Kita Jadi Tidak Iman Tidak Disertai Kebenaran Jadi Iman Bukan Iman Di Dalam Kebenaran Karena Ayat 17 Dikatakan Orang Benar Hidup Oleh Iman Itu Sendiri Jadi Artinya Kita Harus Melakukan Iman Di Dalam Injil Allah Itu Dengan Benar Kita Harus Memiliki Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Dengan Benar Jadi Iman Yang Mempercayai Tuhan Yesus Akan Seluruh Hidup Kita Itu Iman Yang Benar Iman Yang Disertai Perbuatan Iman Yang Tidak Hanya Lewat Pikiran Ataupun Mulut Kita Atau Perkataan Kita Tetapi Iman Disertai Dengan Perbuatan Perbuatan Itu Percaya Di Dalam Hati Kita Itu Artinya Perbuatan Di Dalam Hati Kita Bahwa Kita Percaya Itu Akan Terjadi Itu Adalah Iman Yang Benar Jadi Iman Yang Benar Harus Disertai Dengan Perbuatan Supaya Iman Itu Hidup Iman Itu Tidak Mati Jadi Di Dalam Roma 1 Ayat 16 Dan 17 Rasul Paulus Sudah Mengajar Kita Bahwa Kita Harus Memiliki Iman Yang Benar Kita Harus Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Kokoh Iman Yang Disertai Dengan Perbuatan Jadi Bukan Iman Yang Hanya Berkata Kata Dan Berfikir Tetapi Tidak Ada Perbuatan Jadi Rasul Paulus Mengajar Kita Bahwa Kita Harus Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Benar Jadi Injil Injil Ini Injil Allah Adalah Kekuatan Allah Jadi Artinya Di saat Kita Memberitakan Injil Allah Injil Tuhan Injil Kristus Bahwa Kita Sedang Memberitakan Juga Iman Kita Kepada Injil Allah Itu Kita Sedang Memberitakan Injil Allah Dan Iman Di Dalam Kebenaran Jadi Sudara Biarlah Kita Sama-sama Belajar Pada Hari Ini Bahwa Kita Harus Belajar Bagaimana Kita Harus Memiliki Iman Yang Benar Bagaimana Kita Harus Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Kokoh Iman Yang Disertai Dengan Perbuatan Jadi Hari Ini Kita Belajar Mengenai Memiliki Iman Yang Benar Iman Yang Disertai Dengan Perbuatan Kita Harus Percaya Bahwa Rasul Paulus Sudah Melalui Setiap Pengorbanan Pengorbanan Lewat Imannya Karena Dia memiliki Iman Disertai Dengan Perbuatan Dan Dia Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Kokoh Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Dia Percaya Bahwa Injil Allah Adalah Pemberitaan Kebenaran Itu Dia Percaya Bahwa Injil Allah Adalah Kekuatan Allah Dan Juga Injil Allah Adalah Berita Kabar Baik Injil Allah Adalah Berita Sukacita Itulah Yang Dipercayai Oleh Rasul Paulus Jadi Kita Juga Harus Percaya Bahwa Rasul Paulus Pun Sudah Melalui Setiap Pengorbanan Lewat Imannya Dia Sudah Melalui Semua Itu Semua Penganiayaan Pengorbanan Penderitaan Lewat Imannya Karena Dia Memiliki Iman Di Dalam Yesus Kristus Dia Memiliki Iman Yang Benar Dia Memiliki Iman Disertai Dengan Perbuatan Dia Memiliki Iman Di Dalam Injil Allah Karena Dia Percaya Bahwa Injil Allah Adalah Kekuatan Allah Disitulah Iman Dia Imannya Rasul Paulus Bertumbuh Karena Dia Mempercayai Bahwa Kristus Yang Sudah Menyelamatkan Dia Lewat Injil Kebenaran Ini Lewat Injil Allah Yaitu Injil Adalah Kekuatan Allah Berita Kabar Baik Berita Sukacita Bagi Seluruh Dunia Bagi Seluruh Umat Manusia Bagi Bangsa Bangsa Jadi Itulah Pemberitaan Rasul Paulus Lewat Injil Kebenaran Lewat Iman Yang Benar Lewat Injil Adalah Kabar Baik Injil Adalah Berita Sukacita Injil Adalah Kekuatan Allah Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Amin Kita Akan Mendoakan Kita Akan Mendoakan Setiap Pokok Doa Kita Dan Mendoakan Terus Situasi Yang Ada Saat Ini Haleluya Puji Tuhan Haleluya Bapak Di Surga Terima Kasih Bapak Untuk Kebenaran Firman Pada Hari Ini Yang Sudah Kami Pelajari Yang Sudah Kami Renungkan Bahwa Tuhan Sudah Mengajar Kami Lagi Pada Hari Ini Lewat Kebenaran Firman Tuhan Yang Sudah Bersabda Tuhan Yang Sudah Berfirman Lewat Kebenaran Firman Bapak Tuhan Yang Sudah Menolong Kami Dan Memberikan Kami Pengertian Yang Lebih Dalam Lagi Untuk Mengerti Setiap Ayat Ayat Yang Harus Disampaikan Diberitakan Oleh Kebenaran Firman Mu Bahwa Kami Harus Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Besar Iman Yang Disertai Dengan Perbuatan Iman Iman Kokoh Iman Yang Penuh Dengan Kebenaran Itu Iman Yang Benar Yang Kami Pelajari Pada Hari Ini Bapak Terima Kasih Bapak Bahwa Tuhan Yang Sudah Bersabda Dan Berfirman Lewat Kebenaran Firman Bapak Kami Sangat Diberkati Bapak Terima Kasih Biarlah Tuhan Terus Mengajar Kami Bapak Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Terima Kasih Bapak Untuk Kehadiran Mu Untuk Kelawatan Mu Untuk Jamahan Mu Bapak Biarlah Firman Tuhan Setiap Firman Tuhan Yang Sudah Disampaikan Tuhan Terus Menterah Bapak Dan Biarlah Setiap Firman Yang Kami Dengar Boleh Menjadi Buah Boleh Berbuah Buah Di Dalam Roh Dan Kebenaran Bapak Di Dalam Roh Kami Dan Di Dalam Kehidupan Kami Di Setiap Hari Bapak Terima Kasih Bapak Kami Sangat Mengucap Syukur Bapak Kami Sangat Berterima Kasih Bapak Bahwa Tuhan Masih Tetap Terus Menyertai Kami Tuhan Masih Tetap Terus Bersama Dengan Memuji Kebesaran Bapak Terima Kasih Bapak Untuk Waktu Dan Kesempatan Yang Tuhan Masih Berikan Kepada Kami Sampai Hari Ini Bapak Semuanya Karena Kemurahan Tuhan Semuanya Karena Belas Kasihan Tuhan Dan Anugerah Tuhan Yang Besar Terima Kasih Bapak Serahkan Setiap Pokok Doa Kami Serahkan Terus Misions And Prayer House Serahkan Terus Keluarga Kami Bapak Biarlah Tuhan Yang Terus Membawa Mereka Untuk Datang Kepada Tuhan Untuk Datang Untuk Bertobat Agar Mereka Boleh Menerima Keselamatan Yang Kekal Terima Kasih Bapak Serahkan Terus Bapak Situasi Yang Ada Bapak Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Biarlah Tuhan Yang Tolong Tuhan Yang Memegang Kendali Dan Hanya Tuhan Yang Dapat Mengendalikan Dan Menghentikan Segala Situasi Yang Ada Saat Ini Bapak Terima Kasih Bapak Sembukan Yang Sakit Lepaskan Yang Terikat Yang Berbeban Berat Tuhan Berikan Jalan Keluar Yang Berputus Asa Tuhan Berikan Pengharapan Yang Susah Tuhan Hiburkan Yang Lemah Tuhan Kuatkan Dan Yang Mencari Tuhan Biarlah Tuhan Yang Temukan Mereka Bapak Terima Kasih Bapak Kami Juga Maserahkan Orang Orang Yang Sakit Anak Yang Sakit Bapak Kami Maserahkan Keluarga Kami Yang Sakit Bapak Biarlah Tuhan Yang Lawat Tuhan Sembukan Tuhan Pulihkan Juga Serahkan Setiap Orang Setiap Keluarga Yang Sedang Berduka Di Seluruh Dunia Bapak Begitu Banyak Orang Berduka Begitu Banyak Keluarga Yang Sedang Berduka Karena Kehilangan Keluarga Mereka Lewat Covid Mereka Dan Tuhan Yang Membawa Mereka Untuk Datang Kepada Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Sangat Diberkati Bapak Atas Kebenaran Firman Bapak Terima Kasih Biarlah Tuhan Terus Ajar Kami Untuk Tetap Setia Melayani Tuhan Untuk Tetap Setia Mengasihi Tuhan Untuk Tetap Setia Melakukan Kebenaran Firman Terima Kasih Bapak Biarlah Hari-hari Yang Kami Lalui Bersama Tuhan Boleh Tetap Terus Membawa Kami Bertumbuh Dewasa Bertumbuh Di Dalam Iman Yang Benar Bertumbuh Di Dalam Iman Yang Teguh Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Meserahkan Seluruh Hidup Kami Hanya Di Dalam Tangan Bapak Biarlah Tuhan Yang Tetap Menyertai Kami Bapak Sepanjang Hari Sepanjang Masa Terima Kasih Bapak Kami Meserahkan Terus Hari Hari Kedepan Hanya Di Dalam Tanggan Biarlah Tuhan Yang Menolong Kami Bapak Terima Kasih Bapak Kami Meserahkan Semuanya Di Dalam Satu Nama Itu Nama Di Atas Segala Nama Namamu Yang Berkuasa Namamu Yang Kudus Dan Mulia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Dan Berterima Kasih Hanya Kepadamu Yang Abah Yang Sudah Mengajar Kami Berdoa Haleluya Haleluya Amin 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 Kita Angkat Pujian Terima Kasih Haleluya Terima Kasih Yesus Tuhan 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 Adakah Syukur Bangimu Sebab Hari Tuhan Adakah Syukur Bangimu Syukur Bangimu Haleluya 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 Adubra Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Bapak Menyertai Penyertaan Dengan Rok Kudus Persekutuan Dengan Rok Kudus Menyertai Kita Semua Dari Hari Ini Dari Saat Ini Sampai Selama Lamanya Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Haleluya Sampai Jumpa Di Waktu-waktu Yang Akan Datang Haleluya Amin Amin